Hai ketemu lagi dengan saya di seri babakoting pasti di channel saya kali ini dimasuk di part 2 kita akan membahas tentang intent jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih kita pindah dari aktiviti satu ke aktiviti dua itu bagaimana nah disini kita akan membahas tentang intent itu sendiri lalu intent itu apa sih intent itu adalah mekanisme untuk melakukan sebuah aksi antara komponen aplikasi ya misalnya dari aktiviti service broker service dan lain-lainnya misalnya untuk memindahkan dari aktiviti satu ke aktiviti lain terus dan apapun itu atau tidak membawa data apapun itu seperti itu pokoknya intinya intan itu untuk melakukan aksi dan membuat komunikasi antara komponen aplikasi misalnya activity ke activity atau enggak service dan lain-lainnya seperti itu nah di intan itu dibagi menjadi dua yaitu explicit dan implicit explicit dan implicit nah explicit tersebut explicit itu berarti intan explicit itu adalah tipe intent yang biasanya digunakan untuk menjalankan komponen dari dalam sebuah aplikasi itu lalu ada implicit intan implicit tersebut nah tipe ini tuh biasanya tidak memerlukan detail nama kelas yang ingin diaktifkan atau di jalankan kalau tadi kan intan implicit eh intan sorry intan explicit itu membunuhkan nama misalnya nama pikirnya kita nama kelasnya kita namun kalau implicit tersebut itu tidak perlu biasanya model seperti ini tuh memungkinkan komponen itu dari aplikasi lain untuk merespon biasanya request intent tuh bisa di jalankan seperti itu nah habis itu kita mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana habis ini kita membuat aplikasi sederhana untuk memindahkan dari intan satu ke eko intan satu sorry dari activity satu ke activity kedua oke menggunakan button oke buka Android studio kalian masing-masing dari sini kita sudah membuka Android studio jangan lupa cara pembuatan yang pertama yaitu start a new Android studio project kita pilih empty activity next namanya kita misalnya intan intan aktif di titik itu aja lalu disini enggak papa biarkan loba kampus terus save lokesim lokasimu dimana lalu kita menggunakan bahasa java minimum SDK nya lollipop aja 5.1 finish oke yang pertama kita edit yaitu kita mengedit layout nya dulu di activity main atau kalian bisa buka di rest nah disini dibagi menjadi 4 folder nah kita pilih layout nah ini ada activity main kita pilih activity main nah disini ada tiga mode yaitu mode code slip atau desain nah kita bisa kode desain berarti kita bisa mendesainnya dengan cara drag and drag walaupun nanti kita harus mengkodenya juga atau kalian bisa menggunakan mode split jadi ada kode ada hasilnya seperti itu nah kita menggunakan mode split aja ini kita sembunyikan dulu projectnya kita zoom biar keren alias kelihatan nah seperti ini lalu ini settingan awalnya yaitu hello world ya jadi bagi kalian yang menanyakan kak caranya membuat hello world itu bagaimana ya sudah kalian tinggal kayak tadi tadi aja di hello world oke yang pertama-tama kita kita ubah dulu karena nanti kan kita bikin bottom ya lebih enak kita menggunakan linear layout ya disini kita ganti linear layout dulu linear layout berarti layout yang kebawah bisa bisa kebawah atau kesamping jadi bisa vertikal maupun horizontal nah ini textview nya kita hapus dulu aja disini ini kita biarin terus kita bikin apa nih mau vertikal atau horizontal dalam artian kita mau arahnya mau menjurus kebawah atau kesamping kiri atau kanan nah biar enak aja kita kasih kesamping eh kesamping kebawah aja ya berarti android orientation vertikal nah lalu kita kasih padding tidak usah lah nah habis itu kita bikin button ya disini kita bikin button aja kita bikin button inget huruf awal yaitu besar ini pakai java cash essential jadi kalian harus hati-hati dalam penulisannya kalau gak error misalnya button lho kok kok error kak ya inget java is cash essential jadi satu kata itu eh satu huruf diperhitungkan salah kecil gede besarnya juga diperhitungkan nah disini kebetulan button nya itu B nya besar ya udah button nah disini ada layout width sama height kita pakai aja width nya yaitu make parent height nya web parent kita tutup slice atau enggak kita bisa tutup dengan kurung sikut seperti ini itu biasanya untuk layout nya ya kayak linear layout frame layout atau yang lainnya nah tapi kalau biasanya untuk bottom nah itu kita biasanya pakai langsung slice jadi atau text view itu nah kita tutup dengan slice gini aja seperti itu nah ini bottom nya terjadi nih terjadi satu nih nah tinggal kita edit aja kita edit jangan lupa kita kasih ID nya untuk pemanggilannya ya kita kasih eh ID nya berarti Android nah Android apa dollar alias ID sorry ID kita enter aja nah disini sudah ada pilihannya kita pilih yang paling atas atau enggak dollar plus ID slice nah ini kita kasih nama atau kita ya kita kasih nama tapi kalau misal dalam HTML tuh namanya name nah kita kasih name yaitu apa misalnya bottom ya nggak usah ini tombol tombol biar aku Indonesia tombol gitu aja disitu kita kasih kata-kata kalau mencari mengasih kata-katanya mengasih kata-kata disini kita kasih text ya berarti Android text 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 nya apa misalnya pindah activity2 nah pindah activity2 ini dia udah terbuat kan jadi pindah activity2 nah disini masih kuning nih masih ada penebalan warna kuning nih kalian bisa lihat nih dan ada lampu kuning yang artinya ini masih belum terdaftar atau ada di string kalian string itu mana sih kakak string itu ada di folder project di folder rest fill you string nah disini kalian belum ada resource nya nah kalian bisa menambahkan dengan dua cara yaitu kita bisa menambahkan secara manual menuliskan atau kita bisa secara otomatis ya namanya ya ya ini kita bisa dengan secara ketik nih nah ini biasanya sudah ada informasi sih kalau kita lihat nah ini heart string pindah activity2 sort use add string resource nah kita bisa menggunakan more action atau klik kuning kuningnya ini ah kuning kuning oke maksudnya lampu kuningnya atau enggak kita bisa klik alt enter nah kita pilih extract string resource biar nanti dia nge-extract atau membuat di string ini ini biarkan saja oke nah nanti dia akan otomatis seperti ini lalu hilanglah kuning kuningnya stringnya pun bertambah nah ini kita close aja ya kita lanjutkan saja nah habis itu kita tinggal rapiin aja tinggal rapiin nah tinggal rapiin misalnya kita kasih margin bottom nya aja ya margin bottom misalnya 16D nah gitu jangan apa lalu kita tambahin apalagi nih misalnya kita mau kasih tengah ya ini berarti ini kita mau ngasihin tengah disini berarti kita pakai gravity nah android gravity layout gravity kita pilih center oke ini nggak pindah center lah kok nggak pindah ya lah nggak pindah kan ini udah center dan dia menu ya kan ini masih penuh nah ini kan penuh dia nah kita harus kurangin dikit aja dengan cara kita mengukur atau mengubah ini layout width nya ini kita bisa misalnya kita jadikan web content aja semua aja ya width sama height nya ya kita ubah menjadi web content semua nah dia jadi tengah kan lalu kita kasih tengah disini jadi kita main ini aja deh karena kita masih awal kita main margin top nya android layout margin top nya misalnya kasih 50 oh kecilan berarti 150 oh 300 nah gini aja nggak apa ya pisi pixel nah ini tfc di tengah lalu misalnya kamu mau ngasih apalagi nih mau bawa warnain bisa berarti kasih background berarti kita kasih android background misalnya color nya nah disini kita masih kita bisa ada dua cara kita bisa langsung saja kasih color nya misalnya sini berarti e pagar fff bisa juga nah jadi putih atau dengan cara menambahkan color di file color ini oke kita bisa menambahkan file color di color ini ya gitu nggak usah diubah aja ya langsung aja biar gini aja nggak usah kasih background biar default aja nah ini jadi ya nah setelah sudah membuat kayak gini disitu kita pindah ke main activity nya main activity nah ini ini adalah program java nya yang bisa kita utep-utep tadi kan ini layout nya nih UI nya nah ini program nya padahal semua coding nya oke nah disini kita akan memanggil disini kita akan memanggil button nya ini memanggil id nya ini nah manggil nya dimana detail pun ya nggak lah manggil nya ada di on create nah disini kita panggil tadi bentuknya apa atau nggak ini nya apa ini adalah button ya berarti disini kita tulis lah button button lah eh button nah tapi kalau misal text view text view disini otomatis kita disini text view gitu oke nah button nah kita kasih nama nih ini apa ini enaknya nih misalnya tombol ya tombol inisialisasi nya tombol sama dengan nah untuk memanggil atau menemukan id nya kalau di java itu menggunakan find view by id jadi find view by id nah dalam kurung r titik id titik nama name nya tadi atau nama id nya sorry id aja jangan name nama id nya tadi karena kita kasih nam kasih id tombol nah berarti kita tuliskan tombol nah disini udah jadi nih ada keluar nih tinggal klik tombol nah nah ini kok ada kayak gini kurang nih with get nya nggak ada nih tinggal kita klik alt enter remove ya jangan di remove berarti disini apa ini berarti ada yang salah ini apa nih yang salah ini ayo ini ada yang salah ini kenapa nih import class berarti nah ini nah ini button nya ini merah nih berarti ada yang salah nah berarti kita harus import class ya kita belum import class nya bottom disini dengan cara kita import aja dengan cara alt enter import class nah jadi deh ini lah nah ini loh kita belum import Android with get button nya oke setelah itu kita bikin karena ini kan button nya kita mengklik ya jangan lupa titik koma jadi kita bikin set on click listener nah sebelum kita menambahkan set on click listener berarti kita implementasikan di extern nya ini kita implement implementasikan into implement view on click listener seperti ini nah kok masih merah nah ini biasanya import import nya belum apa namanya library yang ini belum ada nah kita solusinya seperti tadi alt enter nah ini belum mengimplementasikan metode nya nah kita klik habis itu kita oke nah sudah dia akan mengimplementasikan gak error lagi nah habis itu ini kita ganti kecil aja jadi seperti ini nah karena ini tombol bukan view bukan view atau ini adalah untuk menuju proses kalau bahasa bahasa mudahnya ini karena kita menambah menuju proses nah kalau proses mengklik atau apapun itu mengklik lainnya nah berarti kita jangan lupa nambahkan set on click listener nah disitu lah pokoknya kita menambahkan set on click listener nya itu untuk menjadi on click nah tapi kalau untuk view saja kita gak usah menambahkan biarkan ini aja nah ini karena mengklik nah berarti kita tambahkan sesuai namanya tadi kita kasih nama tombol tombol titik set nah kita setkan set apa set on click listener dimana dis disini itu nah habis itu kita baru buat disini on click nya prosesnya itu bagaimana nah kita bikin switch saja kita bikin switch 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 jika ini si view nya ini mendapatkan get id nah maka kita bisa pakai case saja maka jika case nya itu adalah rid sorry rid nya itu si button atau tadi apa sih namanya si tombol ya si tombol nah maka yang akan terjadi adalah apa yaitu kan akan terjadi adalah pindah activity gitu nanti kita kasih break dulu nah kita bikin dulu nih apa activity nya yang mau kita setuju dengan cara kita buka project nya sidebar project nya lalu di sini di java sini kita bikin new new apa new activity nah nih new activity kita bikin empty activity aja nah ini main activity atau enggak kita kasih name yaitu pindah eh gini aja kita kasih name active activity 2 koknya habis itu finish tunggu tunggu nah ini dia membuatkan activity 2 tunggu proses bentar nah ini dah dah berhasil membuatkan activity 2 sama seperti yang awal ada activity 2 java dan xml untuk layout nya nah untuk layout nya kita motif aja ya kita motif ini biarin aja atau enggak kita kasih linear layout aja kita kasih linear layout lalu kita kasih orientation android orientation vertical kita kasih text aja ya kita kasih text view eee web content mac parent sorry kebalik harus ini mac parent ini web content sorry kebalik sekali lagi sorry kebalik nah kita tutup kita kasih nama text nya text nya ini 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 activity 2 loh nah ya waduh ini kecil banget ini kita sembunyiin dulu kita zoom nah ini lalu kita bikin orientation nya orientation sorry gravity nya layout gravity nya kita kasih center kok ini enggak center ya iyalah nggak center kenapa karena ini dia tuh sudah tengah sebenernya ini karena kemakan sama web sama mac parent nya ini makanya kita bisa bikin web parent semua aja deh sorry nah seperti ini dia di tengah kan disitu kita kasih tengah sini berarti android layout margin top kita kasih tadi 350 tp nah lalu kita besarin text nya berarti text size android text size text size nya berapa nih misalnya kasih 50 aja bergede atau jangan tegedein tegedein gak enak 30dp aja dp disitu kita boltin aja style sorry android nah setelah kita berhasil membuat ini activity kedua tadi layout sudah dibikin lalu kita akan memanggilnya di main activity yang awal tadi untuk on click nya tadi saat kita mengklik tombol button nya ini maka nanti kita akan memprosesnya di sini on click ini ketika ada view nya itu mendapatkan get id nya itu dan jika yang diterima itu adalah id nya tombol dia akan otomatis memindahkan intent nya dari awal activity ini ke activity 2 nah program nya gimana program nya adalah ketika di klik tombol maksudnya ketika di klik id yang hasilnya tombol dia akan menghasilkan intent 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 apa nih namanya nanya intent move intent atau apa serah atau gak kita kasih nama pindah pindah intent aja pindah intent sama dengan menghasilkan apa menghasilkan yaitu new intent baru new intent baru intent baru dari main activity ini main activity this atau main activity ini kemana ke activity 2 atau gak class activity 2 nah gitu habis itu start activity jangan lupa jangan lupa start activity 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 mana yang mau di start yaitu activity ini nah activity pindah intent tidak koma jadi deh gitu nah jadi penjelasannya seperti ini aja deh nah ketika kita mengklik tombol ini yang id-nya tombol otomatis dia akan memproses dia akan mendapatkan dari sini memanggil menemu oh ada ada yang mencet tombol atau mencet apapun itu yang id-nya tombol nah maka dari on click ini dia akan merespon jika view ini mendapatkan id dari id-nya itu apa id-nya tombol maka akan memproses memproses dari intent akan menemukan intent baru dari awal main activity dan dipindahkan ke activity kedua nah maka nanti start activity-nya menjadi ini gitu kita coba ya kita coba kita menggunakan hp lagi nah ini aku masih menggunakan hp abis itu kita run nah ini kita mulai proses installing nah nah hp akan muncul seperti ini nah intent activity nah kita jika kita klik pindah activity nah dia akan pindah ke activity kedua kita back kita lagi sekali lagi klik pindah activity dia akan pindah ke activity kedua nah seperti itu cukup mudah kan cukup oke mungkin sekian dari saya tentang pembahasan intent di seri part 2 ini masih ada part-part lainnya kita akan membahas android ini secara lengkap insya Allah oke mungkin sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan karena kita sama-sama belajar video tentang android studio sampai ketemu di video part android di seri android ini yang lainnya oke jangan lupa like dan share agar video ini berguna dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video tutorial yang lainnya oke sampai ketemu di video part lainnya dadah